Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab bilangan, bilangan 11, api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersunggut-sunggut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalalah di tepi tempat berkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyalah api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prai, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada pun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar betulah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, Lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk, dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, Maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, Yaitu orang-orang dari setiap kaum, Menangis di depan pintu kemahnya, Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau menggembangkan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan, Dengan bersumpah kepada nenek moyangnya, Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, Berilah kami jage untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku dapat, Saya ulangi, Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, Supaya aku tidak harus melihat selakaku. Lalu berbermanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel, 70 orang, Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu, Akanku ambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau, Akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu, Haruslah kau katakan, Kuduskanlah dirimu untuk besok, Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, Apakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya. Bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari. Tetapi kenap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu, Dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, Dan menangis di hadapannya dengan berkata, Untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, Bangsa yang ada bersama, Saya ulangi, Bangsa yang ada bersama aku ini, Berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, Daging akan kuberikan kepada mereka, Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba, Dan lembu sapi disembelih bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu, Sekarang engkau akan melihat, Apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak? Ketujuh puluh orang tua-tua, Setelah Musa datang keluar, Disampaikannya firmanku Tuhan itu kepada bangsa itu, Dia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu, Dan menurut mereka berdiri di sekeliling kemah, Lalu turunlah Tuhan dalam awan, Dan berbicara kepada Musa, Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, Dan ditaruhnya atas ke-70 dua-tua itu, Ketika roh itu hingga pada mereka, Kepenuhanlah mereka seperti nabi, Tetapi sesudah itu tidak lagi, Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, Yang seorang bernama Eljat, Yang lain bernama Medjat, Ketika roh itu hingga pada mereka, Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, Tetapi tidak turut pergi ke kemah, Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan, Lalu berlarilah seseorang muda memberitahukan kepada Musa, Eljat dan Medjat kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan, Maka menjawablah Yusua bin Nun, Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuhanku Musa, Segahlah mereka, Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu-kegian mendukung diriku? Nah, Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, Oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka, Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, Dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh, Lalu bertiuplah angin, Yang dari Tuhan asalnya, Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah, Laut, Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, Dan di sekelilingnya, Kira-kira sehari perjalanan jauhnya, Ke segala penduru, Dan kira-kira dua hasta tingginya, Dari atas muka bumi, Lalu sepanjang hari, Dan sepanjang malam itu, Dan sepanjang hari esoknya, Bangkitlah bangsa itu, Mengumpulkan burung-burung puyuh itu, Setiap orang sedikit-dikitnya, Mengumpulkan sepuluh homer, Kemudian mereka menyebarkannya, Lebar-lebar, Sekeliling tempat perkemahan, Setelah gilaging itu ada di mulut mereka, Sebelum dikunyah, Maka bangkitlah murga Tuhan, Terhadap bangsa itu, Dan Tuhan mengumpul bangsa itu, Dengan suatu tulah yang sangat besar, Sebab itu dinamainya lah, Saya ulangi, Sebab itu dinamailah tempat itu, Kibret Ta'awah, Karena disanalah dikuburkan, Orang-orang yang bernak surakus, Dari Kibret Ta'awah, Berangkatlah, Bangsa itu ke Hasirot, Dan mereka tinggal disitu, Saya lanjutkan, Dengan membaca kitab bilangan 12, Pemberontakan Miriam dan Harun, Miriam serta Harun, Mengatai Musa, Berkenaan dengan perempuan, Kus yang diambilnya, Sebab memang, Ia telah mengambil, Seorang perempuan, Kus, Kata mereka, Sungguhkah Tuhan, Berfirman dengan perantaran Musa saja, Bukankah dengan perantaran kita, Juga ia berfirman, Dan kedengaran lah, Hal itu kepada Tuhan, Ada pun Musa, Ialah seorang yang sangat lembut hatinya, Lebih dari setiap manusia, Yang di atas muka bumi, Lalu berfirmanlah Tuhan, Dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, Dan Miriam, Keluarlah kamu bertiga, Ke kemah pertemuan, Maka keluarlah mereka bertiga, Lalu turunlah Tuhan, Dalam piang awan, Dan berdiri di pintu kemah itu, Lalu memanggil Harun, Dan Miriam, Maka tampilah mereka keduanya, Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini, Jika di antara kamu ada seorang nabi, Maka aku, Tuhan, Menyatakan diriku kepadanya, Dalam penglihatan, Aku berbicara dengan dia, Dalam mimpi, Bukan demikian hambaku Musa, Seorang yang setia, Dalam segenap rumahku, Berhadap-hadapan, Aku berbicara dengan dia, Terus terang, Bukan dengan teka-teki, Dan ia memandang rupa Tuhan, Mengapakah kamu tidak takut, Mengatai hambaku Musa, Sebab itu, Bangkitlah murka Tuhan, Terhadap mereka, Lalu pergilah ia, Dan ketika awan telah naik, Dari atas kemah, Maka tampaklah Miriam, Kena kusta, Putih seperti salju, Ketika Harun berpaling kepada Miriam, Maka dilihatnya, Bahwa dia kena kusta, Lalu kata Harun kepada Musa, Ah Tuhan, Janganlah kiranya, Tipakan kepada kami dosa ini, Yang kami perbuat dalam kebodohan kami, Janganlah kiranya dibiarkan, Dia sebagai, Anak gugur, Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, Sudah setengah busuk dagingnya, Lalu berserulah Musa, Kepada Tuhan, Ya Allah, Sembuhkanlah kiranya dia, Kemudian, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya, Ayahnya meludai mukanya, Tidakkah, Ia mendapat malu selama tujuh hari, Biarlah dia selama tujuh hari, Dikucilkan keluar tempat perkemahan, Kemudian, Bolehlah ia diterima kembali, Jadi, Dikucilkanlah Miriam keluar, Tempat perkemahan, Tujuh hari lamanya, Dan bangsa itu tidak, Berangkat sebelum Miriam diterima kembali, Kemudian, Berangkatlah mereka dari Hasilat, Dan berkemah, Di Padang, Gurun Paran, Saya lanjutkan, Dengan membaca kitab, Bilangan 13, Kedua belas, Pengintai, Tuhan, Saya ulangi, Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang, Mengintai tanah-kanaan, Yang akan kuberikan, Kepada orang Israel, Dari setiap suku nenek moyang, Mereka haruslah kau suruh seorang, Semuanya pemimpin-pemimpin, Di antara mereka, Lalu Musa menyuruh mereka, Dari Padang, Gurun Paran, Sesuai dengan titah Tuhan, Semua orang itu adalah, Kepala-kepala di antara orang Israel, Dan inilah nama-nama mereka, Dari suku Rubin, Samua bin Yagur, Dari suku Simeon, Safat bin Hori, Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yehune, Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, Dari suku Efraim, Hosea bin Nun, Dari suku Bin Yamin, Palti bin Rahu, Dari suku Sebulan, Gadiel bin Sodi, Dari suku Yusuf, Yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi, Dari suku Dan, Amiel bin Gemali, Dari suku Aser, Setur bin Mikael, Dari suku Naftali, Nahbi bin Wafsi, Dari suku Gad, Guel bin Maki, Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa, Untuk mengintai negeri itu, Dan Musa menamai Hosea bin Nun, Itu Yusuf, Maka Musa, Menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan, Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah negep, Dan naiklah ke gunungan, Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, Apakah mereka sedikit atau banyak, Dan bagaimana negeri yang didiaminya, Apakah baik atau buruk, Bagaimana kota-kota yang didiaminya, Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka, Atau di tempat-tempat yang berbubu, Dan bagaimana tanah itu, Apakah gemuk atau kurus, Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak, Tabahkanlah hatimu, Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, Waktu itu ialah musim hulu, Hasil anggur, Mereka pergi ke sana, Lalu mengintai negeri itu, Mulai dari Padanggurun Sin, Sampai ke Rehop, Ke jalan yang menuju ke Hamad, Mereka berjalan melalui tanah negep, Lalu sampai ke Hebron, Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, Keturunan enak, Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu, Dari Soan di Mesir, Ketika mereka sampai ke Lembah Eskol, Dipotong merekalah di sana suatu cabang, Dengan setan dan buah anggurnya, Lalu berdualah mereka menggandarnya, Juga mereka membawa beberapa buah delima, Dan buah arah, Tempat itu dinamai Orang Lembah Eskol, Karena tandan buah anggur, Yang dipotong orang Israel di sana, Sesudah lewat 40 hari, Pulanglah mereka dari pengintian negeri itu, Dan langsung datang kepada Musa, Harun, Dan segenap umat Israel di Kades, Di Padanggurun Paran, Mereka membawa pulang kabar, Kepada keduanya, Dan kepada segenap umat itu, Dan memperlihatkan kepada sekalianya, Hasil negeri itu, Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri, Kemana kau suruh kami, Dan memang negeri itu, Berlimpah-limpah susu dan madunya, Dan inilah hasilnya, Hanya bangsa yang diam di negeri itu, Kuat-kuat, Dan kota-kotanya berkubuh, Dan sangat besar, Juga keturunan enak, Telah kami lihat di sana, Orang Amalek diam di tanah negep, Orang Heth, Orang Yebus, Dan orang Amori diam di gunungan, Orang Kanaan diam sepanjang laut, Dan sepanjang tepi sungai Yordan, Kemudian Kaleb mencoba, Menenteramkan hati bangsa itu, Di hadapan Musa, Katanya, Tidak, Kita akan maju, Dan menuduki negeri itu, Sebab, Kita pasti akan mengalahkannya, Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, Bersama-sama dengan dia, Berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, Karena mereka, Lebih kuat, Daripada kita, Juga mereka menyampaikan, Kepada orang Israel, Kabar, Busuk, Tentang negeri yang diintai mereka, Dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui, Untuk diintai, Adalah suatu negeri, Yang memakan, Penduduknya, Dan semua orang yang kami lihat di sana, Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi peralakannya, Juga kami lihat di sana, Orang-orang raksasa, Orang enak, Yang berasal dari orang-orang raksasa, Dan kami lihat dari, Saya ulangi, Dan kami lihat diri kami, Seperti belalang, Dan demikian juga mereka, Terhadap kami, Demikian, Saya telah membaca, Kitab Bilangan hari ini, Sampai dengan, Kitab Bilangan, 13, Terima kasih,